Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di main channel disang level kita balik lagi ya untuk kali ini mengupdate revitalisasi stadion Tugu Semper Jakarta Utara nah kondisi seperti ini ya ini tampaknya belum ada pekerjaannya masih sama seperti yang kemarin entah nunggu akhir tahun atau apa masih saya masih belum tahu ya masih belum dapet infonya belum ada alat berat masuk tapi bedeng-bedeng pekerja dan kantor-kantor kontraktor pekerja sudah dipersiapkan contohnya seperti ini ya dan ini untuk bedeng-bedeng pekerja dan untuk MCK nya ya atau toilet dan ini untuk kantor kontraktor yang mengerjakan ini yang mengerjakan dari PT Jaya konstruksi atau yang biasa disebut dengan Jakon Jakon ini pernah berkolaborasi pada saat pembangunan Jakarta Istri Ternasiana Stadium jadi waktu jis ada 4 PT ya Jakpro, WIKA, PP dan Jaya konstruksi nah ini untuk X atau bekas area track lari ya masih belum ada nampak pengerjaannya mudah-mudahan ini stadion Tugu ini secepatnya dikerjakan dan para pekerjaannya selalu diberikan kesehatan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan dimudahkan segala rezekinya dan urusannya ya nah ini untuk zona utara ya bersebelahan dengan area pemukiman warga dan ini kita masuk ke zona bardaya nah ini kita akan melihat dari utara ke selatan ya nah ini zona utara ke selatan masih kosong belum ada pengerjaan atau belum ada alat berat masuk seperti kran atau yang lain-lain ya nah ini juga masih ada pohon-pohon yang di area pinggir-pinggir lapangan nah ini kita masuk ke area zona barat daya ya dan di area zona barat daya juga sama bersebelahan dengan area pemukiman warga atau kurman warga dan ini kita lihat ke arah zona timur contoh seperti ini ini infonya jika sudah terrealisasikan atau sudah jadi ini ada dua tahap tahap pertama dan tahap kedua tahap pertama untuk lapangan ya dan area tribunal 1 dan tahap kedua nya area sisi-sisi lapangan atau luar lapangan jadi ini infonya tidak ada lintasan atletik atau disebut non-atletik jadi lintasan larinya yang bekas di pinggir lapangan dihilangkan jadi antara tribun dan penonton maaf tribun dan lapangan berjarak sangat dekat ini bagi para penggemar sepak bola kemungkinan sangat membantu ya jadi terlihat pemain itu dekat tidak terlalu jauh nah ini kita masih terbang berputar-putar di area stadion ini dan di sebelah kanan itu ialah pintu masuk dari stadion tubuh dan masuk ke jalan pegangsaan 2 bisa ke lapang gading maupun sebaliknya ke arah semper sipang 5 nah ini untuk sebelah kanan kantor dari kontraktor pekerja nah jadi stadion tubuh ini dikelilingin oleh perumahan atau pemukiman warga sekitar dan area peti kemas nah itu area peti kemasnya di depannya nah ini akses jalan yang di zona timur jadi infonya lapangan stadion tubuh ini lama tidak digunakan ya makanya banyak rumput-rumput liar atau tanaman-tanaman liar yang berada di area lapangan ini pas pandemi covid 19 jadi lapangan ini sudah tidak digunakan nah ini di zona timur yang berdekatan dengan area peti kemas nah ini masih ada tembok-tembok pembatas ya oke segini dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati